Narkotika, psikoterapika, dan obat terlarang Istilah narkoba itu sebelum ada, misalnya, pil gedek Kalian ngerti pil gedek? Pil gedek Ya, ngerti Cuma ngerti bentuk E Tahun 90-an itu Tahun 90-an itu mulai ada orang menyalahgunakan yang namanya metamfetamin Metamfetamin itu Waktu-waktu semester awal ya Wim Sekolah ya Sekolah itu semester-semester awal itu Amfetamin itu dijual bebas Nengapotik gitu Amfetamin itu ya Amfetamin itu dijual bebas Jadi ya Dulu itu kalau Mahasiswa-mahasiswa ke dokteran Pengen Belajar terus Nggak tidur Itu Beli amfetamin itu Tuku amfetamin Murah gitu Satu tablet itu harganya itu 12 rupiah Waktu itu ya tahun 85 Cuma 12 rupiah gitu Nah Itu tahun 80-an awalnya Terakhir-terakhir Terus diselagunakan dijual Itu jadi Yang namanya Index lah Macem-macem lah Itu ya Itu yang Terus kemudian Psikotropika itu Menjadi Menjadi Bahan-bahan yang Bahan komoditas Komoditas Apa namanya Komoditas penjualan Jadi akhirnya mahal Komoditas penjualan Nah Apa namanya Beda dengan yang namanya Metamfetamin Metamfetamin yang Kamu kenal dengan nama Sabu-sabu itu Kamu sekarang kalau ngomong Metamfetamin itu Sabu-sabu Nah Metamfetamin itu bukan Barang baru sebetulnya Kita ngomong ya Nah tadi sebelumnya kan Tamu tanya obat Dan bahan obat Yang disebut obat itu Biasanya ya Bahan Apa namanya Cara untuk menyembuhkan Orang sakit itu Diobati Misalnya Tumor obatnya apa Tumor itu obatnya Dioperasi Itu ya Tumor itu obatnya Dioperasi Ngobati orang Atau memberikan terapi Jadi kalau kita Berbicara Ngobati Itu Itu memberikan terapi Nah Yang diberikan terapi itu Ya orang sakit Misalnya Sedang menjalani terapi Kamu itu sakit apa Kok di terapi Itu Ya kan itu Healing Kamu itu loh Sakit apa Kok hilang Healing Itu Kan lu Nah Itu juga Yang disebut obat Obat itu adalah Cara atau teknik Untuk menyembuhkan Orang sakit Itu obat Obat Tapi yang namanya Bahan obat Ya kalau bahan obat itu Ya kemarin kita sudah ngomong Bahan obat itu apa Bahan obat itu adalah Bahan-bahan kimia Yang kita perlukan Atau kita konsumsi Untuk memperbaiki Kondisi kita Yang sakit Jadi yang namanya Bahan obat itu Perlu dikonsumsi Pada saat-saat tertentu Tidak pada setiap saat Nah Yang tiap hari kita perlukan Dan kita konsumsi Namanya Nutrisi Nutrisi Itu perlu tiap hari kita Kita konsumsi Nah bahan obat Itu hanya perlu kita konsumsi Kalau kita memerlukan Apa misalkan Pada saat kita sakit Kondisi tubuh kita Tidak Tidak nyaman Membuat nyaman Meningkatkan kualitas hidup Yang sedang turun Itu adalah Perlu bahan obat Bahan obat Kemarin kita sudah ambil Contoh apa Nikotin Nikotin itu bahan obat Itu ya Nikotin itu bahan obat Bisa untuk mengobati Mempunyai potensi Untuk menjadi Alat-alat Untuk mengobati Itu ya Bahan-bahan obat itu Tetapi kalau disalah gunakan Ya Bukan jadi obat namanya Jadi menyengsarakan Nah Sama dengan narkoba ini Tadi ya Kita ngomong obat dan bahan obat Nah Narkoba ini juga gitu Narkoba itu istilah bahan Indonesia sih Narkotik dan Bahan-bahan Sepertorotiknya Psikotropika itu belakangan Jadi yang namanya Napsa Napsa itu Narkotik Psikotropika Dan bahan-bahan obat Itu belakangan Adiktif Adiktif itu Belakangan Belakangan itu namanya Dulu narkoba namanya Sejak tahun Sejak tahun Tahun sembilan puluhan Pada saat Yang namanya Amphetamine Metamphetamine itu dijual Sebagai ya Sabu-sabu lah Apa ya Inek Macem-macem itu ya Nah itu terus kemudian Ada istilah Bahwa yang namanya Psikotropika 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 itu dulu ya Dijual bebas Dijual bebas Tahun Tahun 80 Sampai 85 Beli Amphetamine Di apotik Enak Harganya Murah 15 rupiah Harganya murah Waktu itu Nah Sebetulnya yang namanya Metamphetamine Atau yang sekarang Dikenal Sabu-sabu itu Itu bukan bahan Bukan barang baru Itu Itu sejak Sejak abad ke-19 Sudah dikenal Metamphetamine Itu sudah dikenal Metamphetamine Bahkan Yang Apa bahan Itu sudah dikenal Tahun abad ke-19 Tapi Metamphetamine Itu menjadi Mendadak Menjadi terkenal Pada saat perang dunia Kedua Perang dunia Kedua Perang dunia Kedua Itu Pada saat Perang dunia Kedua Dimulai Pasukan Nazi Jerman Itu Diberi Metamphetamine Dosis tinggi Pasukan Perang Bahkan Bukan hanya Pasukan Perang Nazi Orang-orang Jerman Pun Bahkan Ada yang menyebutkan Literatur itu Seperti Penduduk Jerman Waktu itu Waktu perang dunia Kedua Sempat Mengkonsumsi Metamphetamine Hanya saja Namanya Pervitin Pervitin P-E-R V-I-T-I-N Pervitin Itu Adalah Istilahnya Bahan-bahan Yang membuat Orang Jerman Itu Di awal Perang dunia Kedua Orang sekutu Itu bingung Ini orang Jerman Sakti Banget Orang Sekutu Pasukan sekutu Itu bingung Melihat Melihat Ketangguhan Atau Daya tahan Pasukan Jerman Enggak tidur Waspada Hanya saja Yang namanya Yang namanya Metametamin Karena Memang Metametamin Itu Membuat orang Memang alert Melek Melek Enggak kenal Capek Enggak kenal Capek Terus Kemudian Enggak pengen Makan Enggak pengen Makan Memang Enggak pengen Makan Nah Sebelumnya Metametamin Itu memang Digunakan Untuk obat Diet Jadi orang Kalau ingin Enggak mau Makan Itu dikasih Obat Metametamin Itu Supaya Dia Enggak Makan Tapi Metametamin Dengan nama Pervitin Itu Disalahgunakan Oleh Petinggi Jerman Waktu itu Dokter-dokternya Nazi Untuk Memberikan Memberikan Pervitin Itu Kepada Pasukannya Nah Makanya Pada Awal Perang Dunia Kedua Pasukan Sekutu Ngeri Lihat Nah Oh Ini Orang Nazi Kenapa Mereka Seperti Enggak Punya Capek Nah Mulailah Beredar Hoax Atau Rumor Atau Gosip Bahwa Orang-orang Jerman Mempunyai Kemampuan Supranatural Mulai Padahal Gara-gara Ini Gara-gara Pervitin Ini loh Jadi Orang-orang Jerman Itu Enggak Enggak Makan Enggak Tidur Perang Terus Dua hari Dua malam Itu Membuat Orang-orang Sekutu Masukan Sekutu Heran Heran Dan Gentar Tapi Pada Ya Namanya Perang Dalam Waktu Pendek Aja Tau Lah Sebabnya Itu Apa Kenapa Orang-orang Nazi Jerman Itu Betul-betul Apa namanya Gaya Tahan Tahan Tempurnya Tinggi Gitu Nah Karena Memang Dia itu Perang Terus Tidak Makan Legrek Kawai Legrek Lemes Bukan Hanya Legrek Bukan Hanya Lemes Tapi Mereka Itu Betul-betul Ketagihan Jadi Kalau Mereka Tidak Mendapatkan Metamfetamin Atau Perfitin Itu Mereka Berhalusinasi Ngamuk Sakau Ngamuk Bahkan Mereka Sering Orang-orang Apa namanya Sering Yang namanya Pasukan Sekutu Itu Melihat Pasukan Nazi Jerman Itu Saling Tembak Saling Tembak Itu Setelah Satu Tahun Lebih Sehingga Tahun Empat Puluh Satu Tahun Empat Puluh Satu Itu Sudah Dilarang Jadi Akhirnya Dokter-dokter Jerman Memahami Bahwa Obat Ini Bahaya Akhirnya Tahun 41 Di Jerman Bukan Hanya Pasukannya Seluruh Orang Di Jerman Dilarang Mengkonsumsi Obat Karena Menurunkan Kualitas Hidup Ini Ngomong Soal Psikotropika Jadi Kalau Bicara Narkoba Napsa Psikotropika Salah Satunya Adalah Ampetamin Atau Met Ampetamin Met Jadi Sebutannya Sekarang Kalau kamu Beli Met 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 Ampetamin Met Ampetamin Jadi Itu Itu Juga Yang Membuat Rumor Dan Gosip Hoax Itu Bahwa Orang Jerman Ini Mempunyai Kekuatan Supranatural Dan Gosip Sampai Akhir Abad Ke-20 Masih Ada Gosip Itu Bahwa Perang Dunia Kedua Pasukan Jerman Menggunakan Kekuatan Supranatural Dan Jangan Kaget Orang Amerika Itu Percaya Dengan Gini Itu Yang Lu Bener Yang Namanya Bahkan Yang Amerika Ronald Reagan Ronald Reagan Itu Sangat Percaya Dengan Yang Namanya Klenik Sangat Percaya Bahkan Tahun 75 Tahun 75 Militer Amerika Membentuk Yang Namanya Project Stargate Project 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 Stargate Itu Tujuannya Project Stargate Itu Meneliti Bahkan Mengundang Orang-orang Yang Sakti Punya Kemahuan Kemampuan Supranatural Beneran Itu Itu Adalah Militer Amerika Tahun 1975 Mereka Membuat Yang Namanya Project Stargate Atau Stargate Project Dan Membentuk Yang Namanya First Batalion First Batalion Ini Mereka Itu Mengumpulkan Orang-orang Yang Mengaku Sakti Mengaku Mengaku Sakti Dikumpul Mereka Bahkan Mereka Meneliti Orang-orang Militer Amerika Jadi Stargate Project Dan First Batalion Mereka Teliti Dan Supaya Digunakan Kemampuan Supranaturalnya Itu Nah Bukan Area 51 Area 51 Itu Masalah Alien Bukan Ini Adalah Project Dan First Batalion Amerika Meneliti Sampai Berapa Tahun Kamu Tahu 20 Tahun Mereka Meneliti 20 Tahun Akhirnya Mereka Membubarkan Stargate Project Dan Batalion Karena Terbukti Tidak Bisa Bahkan Orang-orang Yang katanya Sati Punya Kemampuan Supranatural Disuruh Nebak Di Sebelah Kamar Ada Apa Mereka Tidak Bisa Artinya Akurasinya Cuma 10 Sampai 15 Persen Itu Tidak Ada Manfaatnya Ketepaan Kebetulan Jadi Akhirnya Tahun 1995 Stargate Project Dan First Batalion Dibubarkan Sudah Menelan Jutaan Dollar Seakhirnya Militer Amerika Di Akhir Abad Ke 20 Mereka Paham Tidak Adalah Orang Sakti Tidak 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 Asal Usulnya Ini Orang-orang Jerman Yang Menggunakan Pervitin Itu 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 Yang Membuat Militer Amerika Sudah Tidak Percaya Tapi Hollywood Masih Percaya Bukan Percaya Hollywood Menggunakan Keyakinan Orang-orang Tentang Yang Namanya Kesaktian Perang Dunia Kedua Kalau Kamu Lihat X-Men Itu X-Men Itu Misalnya Si Magneto Magneto Itu Latar Belakangnya Perang Dunia Kedua Dia Ditahan Ibunya Ditahan Terus Dia Marah Langsung Pageril Bengkong Itu Itu Film X-Men Itu Tidak Pernah Terjadi Pada 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 Kejadian Yang Nyata Itu Nah Karena Orang Percaya Malah Dibuat Bikin Bikin Sama Yang Namanya Hollywood Malah Sekarang Itu Yang Namanya Kleniknya Dicampur Sama Yang Namanya Mekanika Kuantum Tambah Sekarang Sekarang Kembali Ke Obat Obat Obatan Obat Obatan Obatan Yang Disalahgunakan Sudah Sejak Lama Sudah Sejak Lama Sudah Sejak Lama Obat Obatan Disalahgunakan Obat Obatan Narkoba Narkotika Narkotik Itu Juga Bahan Obat Yang Mempunyai Potensi Untuk Meringankan Penderitaan Bahkan Menyembuhkan Orang Sakit Itu Narkotika Misalnya Narkotika Morfin Morfin Itu Kita Gunakan Digunakan Oleh Dokter Morfin Misalnya Untuk Apa Morfin Itu Adalah Antinyeri Yang Paling Kuat Tidak Ada Antinyeri Yang Lebih Kuat Daripada Morfin Gak Ada Morfin Itu Adalah Antinyeri Yang Paling Kuat Kalau Orang Nyeri Sudah Dikasih Morfin Gak Bisa Hilang Supaya Dia Tidak Bisa Merasakan Nyeri Yang Yang Pain Management Pain Management Penata Laksana Nyeri Analgetik Yang Paling Potent Yang Paling Kuat Adalah Adalah Narkotik Morfin Morfin Di bawahnya Morfin Ada apa Ada yang Namanya Morfin Like Di bawahnya Lagi Apa Yang Di bawahnya Lagi Adalah Steroid Steroid Yang Di bawahnya Lagi Anti Inflamasi Non Steroid Contohnya Paracetamol Itu adalah Anti Inflamasi Non Steroid Itu Itu Morfin Jadi Morfin Itu adalah Bahan Obat Yang Kalau Perlu Digunakan Itu Itu Bisa Dipakai Selain Morfin Opium 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 Itu Juga Anti Nyeri Anti Nyeri Memperbaiki Mood Juga Kalau Dosisnya Pas Kalau Dosisnya Pas Tapi Kalau Berlebihan Atau Disalah Gunakan Ya Berbahaya Kenapa Karena Yang namanya Obat Obatan Yang namanya Narkotika Opium Itu Sangat Berpotensi Untuk Memberikan Yang namanya Kecanduan Semua Bahan Obat Punya Potensi Memberikan Kecanduan Semua Bahan Obat Tidak Ada Yang Tidak Bahkan Yang namanya Ganja Itu Berpotensi Ada Kemungkinan Orang Ketagihan Ganja Itu Ada Punya Potensi Meskipun Sampai Sekarang Tidak Ada Satupun Laporan Medis Di Seluruh Dunia Yang Melaporkan Ada Orang Ketagihan Ganja Gak Ada Ada Orang Yang Sakau Ganja Gak Ada Dan Ganja Itu Sendiri Bukan Golongan Noropium Bukan Golongan Narkotik Tapi Dilarang Di Indonesia Jadi Karena Dilarang Jangan Dipakai Dilarang Nah Kembali Narkotik Narkotik Seperti Apa Morfin Ada Narkotik Yang Narkotika Yang Yang Hanya Untuk Disalahgunakan Ada Heroin Heroin Itu Adalah Morfin Yang Lebih Dimurnikan Lagi Dan Memang Itu Untuk Disalahgunakan Tidak Ada Dokter Ngobati Pakai Heroin Itu Tidak Ada Tapi Heroin Dijual Aku Pernah Ngerasain Dulu Waktu SMP Berkali-kali Tapi Nggak Ketagian Tapi Nggak Ketagian Karena Dipasok Disuplai Disuplai Ayo Ya Emang Nggak dipakai Mau enak kok Tapi Untungnya Saya Aku Ini Nggak Pernah Nggak Pernah Nggak Pernah Kecanduan Nggak Pernah Nggak Pernah Kecanduan Morfin Nggak Pernah Kecanduan Heroin Nggak Pernah Kecanduan Alkohol Kalau Nggak Ada Nggak Apa Kalau Ada Eh Jangan Dilewatkan Enak Itu 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 Morfin Dan Koka Kokain 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 Itu Itu Juga Memberikan Efek Anti Nyeri Memperbaiki Mood Kalau Dosisnya Pas Kalau Dosisnya Pas Oh Itu Laku Dilaporin BNN Itu Dulu Sekarang Nggak Waktu SMP Ada Tukang Baso Duk Morfin Apakah Morfin Itu Bisa Memberikan Halusinasi Kalau Dosisnya Berlebihan Bisa Memberikan Halusinasi Hanya Morfin Itu Bukan Halusinogen Yang Halusinogen Itu Ada Sendiri LSD Halusinogen Ini Narkotik Atau Narkoba Itu Ada Yang Namanya LSD LSD Berikan Efek Apa Namanya Halusinasi Tapi Yang Namanya LSD Itu Kalau Dosisnya Pas Itu Sehat Jadi Kita Berbicara Mengenai Mengenai Obat Itu Kalau Kita Gunakan Pada Dosis Manfaat Itu Akan Memberikan Manfaat Jadi Yang Namanya Tadi LSD Psikodelik Psikodelik Beda Dengan Narkotik Dan Opium Beda Nanti Kita Bahas Satu Satu Kita Bahas Psikodelik Itu Bagus Psikodelik Itu Manfaatnya Manfaatnya Ada Hanya Persoalannya Penyalah Gunaan Jadi Kita Berbicara Tadi Satu Narkotik Terus Kemudian Kita Berbicara Tentang Opium Itu Beda Haloperidol Haloperidol Itu Sebetulnya Bukan Haloperidol Itu Anti Psikosa Itu Justru Anti Halusinogen Jadi Haloperidol Itu Yang Tanya Haloperidol Haloperidol Itu Adalah Obat Anti Halusinogen Jadi Kalau Dikasih Berhalusinasi Obatnya Salah Satunya Haloperidol Tapi Haloperidol Itu Bukan Hanya Anti Halusinasi Tapi Dia Anti Psikotik Jadi Kalau Orang Yang Psikosa Yang Dikenal Dengan Nama Gila Itu Salah Satunya Yang Paling Sering Digunakan Adalah Haloperidol Haloperidol Itu Nama Generik Halidol Itu Tadi Obat Obatan Sekilas Nanti Kalau Dibahas Satu Satu Bagus Itu Bahas LSD Psiki Deli Gitu Ya Atau Nanti Kita Bahas Khusus Narkotik Magic Mas Rum Itu Yang Itu Mau Tanya Dok Itu Mas Kecanduan 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 Kita Itu Semua Bahan Obat Tanpa Kecuali Mempunyai Potensi Memberikan Kecanduan Itu Semua Bahan Obat Nah Yang Paling Sering Orang Kecanduan Itu Adalah Yang Nomor Satu Adalah Morfin Dan Hiron Itu Paling Nyandu Paling Nyandu Nomor Dua Nomor Tiga Adalah Nikotin Nikotin Nyandu Nikotin Cuman Tidak Dilarang Disini Indonesia Tidak Dilarang Itu Ya Tidak Dilarang Meskipun Itu Obat Yang Memberikan Kecanduan Jadi Obat Yang Paling Sering Disalah Gunakan Apa Ya Nikotin Paling Sering Disalah Gunakan Tapi Tidak Dilarang Jadi Bukan Obat Obat Terlarang Itu Yang Namanya Nikotin Nikotin Nah Balik lagi Jadi Itu adalah Sebetulnya Nikotin Itu juga Bahan Obat Bukan Obat Bisa Bukan Dipakai Obatin Bisa Kalau Perlu Kita Memberikan Obat Obatan Nikotin Kepada Orang Yang Sakit Tertentu Gitu Gitu Itu Nah Tapi Rokok Ini Kan Bukan Bukan Persoalan Obat Dilarang Apa Enggak Gitu Itu Adalah Masalah Kehidupan Orang Banyak Itulah Jadi Itu Isunya Sudah Bukan Masalah Isu Sehat Global Global Kafein Kafein Itu juga Bahan Obat Ada Gak Orang Yang Kecanduan Kafein Ada Ada Orang Kecanduan Kafein Tapi Kopi Itu Kalau Diminum Itu Jarang Orang Kecanduan Kopi Sampai Kalau Enggak Kenal Kopi Sakal Enggak Itu Jarang Ada Tapi Jarang Ada Tapi Jarang Jarang Orang Biasanya Dia Mengkonsumsi Kafein Dalam Bentuk Bentuk Ekstrak Bukan Minum Kopi Kafein Yang Dalam Bentuk Tablet Kalau Kebanyakan Dia Memberikan Kecanduan Nah Itu Yang Namanya Obat Obatan Narkotik Dan Bahaman Terlalang Nah Sekarang Sebetulnya Yang Namanya Ganja Ganja Itu Narkotika Bukan Bukan Opium Bukan Bukan Memberikan Kecanduan Enggak Bisa Memberikan Tapi Sampai Sejauh Ini Belum Ada Orang Kecanduan Kecanduan Ganja Ada Enggak Yang Sakau Enggak Ada Enggak Orang Mati Gara Ganja Overdosis Enggak Ada Belum Belum Ada Laporan Nah Ini Lah Kok Dilarang Jangan Tanya Tanya Orang Yang Larang Ada Apa Kok Dilarang Karena Di Negara Amerika Di Amerika Undang Undang Federal Undang Undang Negara Amerika Masih Melarang Masih Melarang Apa Namanya Penggunaan Ganja Hanya Saja Negara Negara Bagiannya Itu Sudah Lebih Banyak Yang Yang Melegalkan Ada Yang Seperti Ganja Ganja Medis Ada Yang Namanya Ganja Rekreasi Gitu Situ Dulu Tadi Ya Tadi Tadi Kecubung Sama Jamur Itu Tingkat Kecubung Tinggi Atau Rendah Jamur Kecubung Tidak Setinggi Apa Namanya Yang Yang Paling Sering Membuat Apa Namanya Paling Gampang Membuat Ketagihan Ketagihan Atau Kecanduan Yang Pertama Adalah Heroin Dan Morfin Yang Kedua Opium Ketiga Adalah Nikotin Nikotin Jadi yang Namanya Kecubung Tadi Itu Itu Masih 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 Kalah Sama Nikotin Kalau Menimbulkan Kecanduannya Tapi Apakah Ada orang Kecanduan Ada Ada orang Dilaporkan Kecanduan Obat Terbukti Kedilik Itu Ada Tapi Jarang Gula Bikin Kecanduan Bener Iya Gula Sangat Nyalu Gula Gula Kecanduan Gula Dia Tidak Bisa Hidup Tanpa Gula Banyak Orang Yang Hanya Tidak Sadar Hanya gula itu kan bukan termasuk obat terlarang ya dikonsumsi tiap hari ada pabrik gula segala kalau ganja bisa bikin overdosis enggak? bisa tapi belum pernah ada orang overdosis ganja itu belum pernah ada belum ada laporan ada orang overdosis ganja sampai telep enggak ada kalau halusinogen itu kan menghasilkan halusinasi apakah halusinasinya itu sesuai yang diinginkan oleh orang yang memakainya dok misalkan aku ya itu ada ada orang kalau berhalusinasi ketakutan itu ada tapi biasanya orang kalau berhalusinasi terus enggak nyaman gitu dia enggak mau lagi memakai biasanya orang yang berulang kali memakai halusinogen itu kalau halusinasi itu menyenangkan peringas-peringis dewek huyunang pojoan peringas-peringis dewek itu yang terjadi itu ada orang yang kalau halusinasinya itu menakutkan dia dia enggak bakal mau lagi enggak mau tapi kalau misalkan kamu halusinasi didatangin cewek-cewek gitu ya kamu boleh bok-bok baleni paling iya toh berarti acak tuh ya jadi acak ya maksudnya halusinasinya itu acak ya tidak bisa dipilih acak ya kita enggak bisa enggak bisa pesen halusinasi enggak bisa pesen gitu kecenderungan orang berhalusinasi itu ada ada yang berhalusinasi itu terus kemudian menerima wayu gitu ya ada gitu ada ada gitu wah itu wah ada itu yang barusan meninggal di jakarta itu itu kan berhalusinasi itu di jakarta ada pengikutnya banyak yang di jakarta itu itu wah itu produktif loh dia itu menulis wayunya itu ada gitu barusan meninggal pengikutnya banyak di jakarta itu dia menerima wayu nah itu kan halusinasi tapi ya enggak apa-apa itu halusinasi yang menyenangkan gitu ya jadi bunuh ya gitu terus itu dok kalau yang halusinasi ini itu apa ya kerusakannya itu paling parah ada enggak sih dampak dampak kerusakannya ada enggak sih gini kalau kita berbicara tentang kerusakan atau kerajunan karena obat obat bisa enggak menimbulkan gangguan lah ya bisa ya bisa gitu misalnya misalkan kalau kita itu apa menggunakan narkoba ada enggak sel otak kita yang rusak sel otak kita enggak rusak cuma cara kerjanya jadi beda gitu ya jadi ada misalkan sekali apa sekali minum alkohol misalnya selnya satu meliar mati sekian diku jari sopong ngomongnya ngareng sukanya gitu ya sukanya ngareng jadi kalau misalnya ada orang yang mengkonsumsi halusinogen bukan lantas sel-sel otaknya itu mati atau rusak ya enggak kalau sel otak mati atau rusak ya setruk itu yang terjadi setruk kecelakaan jebret memar otak ya kontusio nah itu rusak itu selnya jaringan otaknya setruk itu setruk itu ada sel-sel otak yang mati jadi kalau misalkan ada sel otak yang mati gitu itu kalau di MRI kelihatan itu otak mati itu yang namanya infart atau sel otak yang mati jadi enggak ada itu yang namanya misalnya habis minum alkohol sekali kita minum alkohol satu gelas sekian juta otak yang mati ikut ikut jari sopir jari sopir sopir itu mesti gitu ya gitu itu ngawur itu enggak ada bahkan kalau kamu menggunakan morfin pun tidak ada sel otakmu yang rusak mati itu enggak ada yang ada adalah cara kerja otakmu jadi berbeda dan jadi terganggu kalau kamu kecanduan morfin kecanduan narkoba lain otakmu jadi terganggu kenapa? pada saat kamu tidak menerima atau tidak mendapatkan tidak mendapatkan obat-obatan yang kamu kecanduan ada yang namanya apa namanya sindroma putus obat gitu ya ada yang namanya reborn jadi pada saat pada saat apa namanya kamu tidak mendapatkan itu wah kamu kecanduan itu ya sindroma putus obat itu namanya withdrawal sindrom namanya withdrawal sindrom kamu kecanduan wah pengen aja begitu dapat tenang itu yang namanya sakau itu withdrawal reaction sindroma putus obat nah kalau kamu ngomong sindroma putus obat itu itu adalah salah satu yang namanya kedaruratan di bidang psikiatri ada sindroma putus obat gaduh gelisah percobaan bunuh diri itu itu apa namanya itu adalah kalau ada orang yang begitu itu harus dibawa ke rumah sakit jam berapapun dibawa ke rumah sakit sindroma putus obat gaduh gelisah terus kemudian percobaan bunuh diri jadi kalau kamu menemukan orang yang mencoba bunuh diri jangan sok-sokan bawa ke rumah sakit itu ya itu bawa ke rumah sakit itu yang namanya withdrawal reaction atau sindroma putus obat itu pada saat kamu tidak mengkonsumsi itu kamu itu jadi parah gitu ya apa namanya gejala-gejalanya itu sangat bertentangan berkebalikan dengan pada saat kamu mengkonsumsi jadi ya kalau mengkonsumsi itu kan yang namanya eforia eforia rasa gembira nah pada saat itu kamu gelisah sakit badannya sakit semua itu yang namanya withdrawal reaction atau sindroma putus hebat itu withdrawal effect gitu gitu wakiwes meh 30 menit 30 menit hampir 40 menit nah iya ini dok ada yang tanya dok ini dok rebound anti-depresan itu bahaya gak sih dok misalnya satu tahun rebound rebound anti-depresan itu bahaya gak sih dok misalnya satu tahun putus obat terus mau lanjut lagi apa pengaruhnya dok gini-gini yang namanya anti-depresan jarang sekali ya kalau kita mengkonsumsi anti-depresan mengikuti anjuran dokter terus kita ketagihan itu jarang jarang meskipun ya semua bahan obat bisa berpotensi memberikan kecanduan tapi jarang ada orang kecanduan anti-depresan itu jarang gitu ya anti-depresan yang menyandu apa tau kamu nikotin nikotin itu anti-depresan itu kecanduan itu nikotin jadi pada saat orang menghisap rokok gitu ya nikotin itu membuat otak kita rileks gitu ya jadi kadar nikotin itu akan membuat otak kita rileks jadi stres kita hilang tetapi perokok itu lebih stres waktu stresnya lebih panjang ketimbang yang bukan perokok kenapa pada saat dia tidak merokok otaknya stres gitu tapi pada saat dia merokok dia itu otaknya rileks gitu nah itu kenapa yang namanya apa namanya rokok-rokok rendah nikotin itu lebih laris itu kenapa karena kalau kamu misalnya kamu apa namanya ngisap rokok kretek gitu kamu mungkin satu hisapan itu sudah cukup untuk memenuhi memenuhi kebutuhan kebutuhan di otakmu itu kalau rokoknya itu rokok rendah nikotin untuk mencukupi kebutuhan nikotin kamu harus ngisap banyak-banyak iya banyak satu hugus habis karena otak kita itu pada saat setelah kita itu akan berhenti berhenti menghisap kalau kadar nikotin dalam otak kita itu memenuhi sudah cukup membuat kita relax nah kalau kita mempunyai rendah nikotin kita ngisap nya banyak sebetulnya jadi bagus mana rokok kretek sama rokok rendah nikotin podo hele podo gak si hati terus tadi yang ditanyakan tadi ribon anti-depres itu maksudnya apa ribon anti-depres pada saat kamu menggunakan anti-depres an ribon itu ada ribon fenomen itu pada saat kamu menggunakan itu justru kamu mendapatkan efek yang bertentangan itu namanya ribon fenomen ribon fenomen itu kamu diberi obat pada suatu saat kamu diberi obat reaksi obat itu justru bertentangan dengan reaksi semula itu yang namanya ribon ada misalnya steroid kortikosteroid steroid itu misalnya ada yang namanya pesoriasis pesoriasis itu penyakit penyakit apa namanya penyakit karena penyakit kulit penyakit yang di kulit pesoriasis karena autoimun kalau diberikan apa namanya diberikan steroid itu bisa memberikan ribon jadi minum steroid awalnya minum bagus membaik tapi begitu minum pada suatu saat sampai ribon penyakit begitu minum makin makin banyak itu adalah salah satu contoh ribon penyakit ribon efek jadi ribon justru malah menghasilkan efek yang bertentangan dengan efek yang diharapkan itu yang namanya ribon gitu terus ini dok yang soal ini perokok ini dia ada yang nanya ini kan perokok dok ini kan dia perokok apakah sebaiknya pindah ke antidepresan dok untuk menghentikan rokok itu kamu keluar dari mulut singa masuk mulut buaya gitu oke oke berarti caranya gimana untuk berhenti rokok caranya gimana aku dulu pernah gini loh sulit untuk berhenti merokok itu sulit itu aku ini berhenti merokok itu karena nasib aja sih masih bisa sulit Sigmund Freud itu seumur hidupnya ketagihan rokok Sigmund Freud Sigmund Freud itu seumur hidupnya dia tidak bisa melepaskan dari dia tahu dia itu kecanduan yang namanya nikotin sampai lidahnya itu dioperasi karena apa namanya kanker lidah dipotong gitu ya rahangnya dicopot gara-gara kanker tapi dia tidak bisa Sigmund Freud itu tidak bisa menghentikan kebiasaan merokok dan menghisap kokain Sigmund Freud itu ketagihan yang namanya kokain dan kecanduan kokain dan kecanduan nikotin diminum terus meskipun dia tahu pada saat dia merokok itu jantungnya itu sakit nyeri angina atau nyeri dada akibat nikotin dia tahu dia tahu dia dokter tapi dia tidak bisa menghilangkan kecanduan aku dulu juga gitu kepingin berhenti rokok kepingin berhenti rokok siapa secara ini mandek rokok aku mulai sampai rokok sampai jadi dokter gimana caranya berhenti rokok sampai beli ada buku ada buku bagaimana caranya berhenti merokok aku beli salah satu kiatnya itu meletakkan apa namanya rokok itu di tempat yang sulit dijangkau di atas lemari alah oh udah hujan hujan gak ada kore dibelain hujan hujan apalagi cuma di atas ini buku buku apa ini gak masuk akal buku buku gak masuk akal akhirnya akhirnya benar-benar waktu itu aku jadi dokter udah lah aku tak berhenti rokok kesiksa empat hari kesiksa aku berhenti rokok tak lawan tak jarum kesiksa kesiksa beneran kesiksa beneran tapi ya akhirnya berhenti merokok berhenti merokok berhenti merokok dan itu pun setelah mengalami wah kesiksaan kira-kira dua minggu lah nah itu yang membuat tapi kalau aku ditanya gimana caranya berhenti merokok aku gak punya giat gak punya karena memang sulit berhenti merokok kalau operasi dok operasi bisa gak dok oh bisa bener betul oh kamu pinter wah memang iya salah satu salah satu sekarang wah salah satu salah satu menghentikan atau menghentikan kecanduan itu dengan bedah otak fungsional atau fungsional niru surgery itu salah satu cara sekarang itu sudah lazim dilakukan di beberapa negara yang namanya untuk menghentikan orang kecanduan menghilangkan kecanduan terhadap obat narkoba atau psikotropika itu karena dia bolak-balik balik lagi berhenti sebentar balik lagi dioperasi dioperasi dioperasinya itu dengan dengan memasukkan prub kecil ke otak terus kemudian dilakukan lesioning namanya ada bagian-bagian otak yang dimatikan supaya dia gak ketagian lagi oke beli spill biaya dok biaya biaya gak ngerti aku tadi bisa tanya rumah sakit kurang lebih bisa tanya ke rumah sakit kurang lebih bisa tanya ke rumah sakit langsung gitu ya tanya rumah sakit kurang lebih kalau di Indonesia itu harganya 50 jutaan operasinya oh ya murah 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 oke oke siap eh dok lagi lupa ngomong apa sih lagi apa tadi itu kan apa bahas dok tadi kan kalau gak bisa tidur kan efeknya dok itu gak bisa tidur karena apa loh lah kok gak bisa tidur kan BNN gak bisa tidur itu oh penempatannya ada BNN dateng gak bisa tidur kayak tidur ya apa itu bukan alami ya alami berarti bukan karena menimu obat dok bukan karena menimu obat ya enggak oke oke soalnya dia yang tanya itu kalau gak bisa tidur kenapa ya aku heran waktu kecil aku gak bisa turun aku aku bingung aku gak bingung aku heran orang turun orang heran aku gak turun kok heran sak jantung tapi aku sama Dodes tuh bertelap-telakan Dodes gak bisa tidur aku tiduran orangnya aku gampang turun gampang tidur bantal langsung turun pengapesanmu pengapesanmu pesugianmu bantal pesugian oke dok aduh ini dok berarti sudah mau habis ini 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 jumat hari ini oke siap dok santai-santai soalnya berarti waktu itu pembahasannya bahas saya bingung aku 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 ada yang gendeng, ada yang gendeng ada yang gendeng ada yang takut ada yang takut, kucok-kucoknya iya, kawan ini aku apa-apa ada yang gendeng ada yang ngomong mirip itu ada yang mirip itu kita boleh sesama homo sapien mirip ya, makanya aku harusnya aku harusnya makan, itu aku, aku minggu aku, aku aku, aku, aku aku, 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 gendeng aduh, kucoknya aduh, kucoknya aduh, kucoknya aduh, aduh ya, oke ini dok des, mau pulang apa, masih kerja dok pulang pulang, nyambut gawe ya, apa oke terus pulang aku pulang, ya, di kantor ini kantor mulik kucok, terus moco mulik, mulik di kantor oke ya, siap ada yang tanya skizofrenia, nanti dibahas besok masalah otak aja ya, besok kita membahas skizofrenia kapan-kapan oke, siap-siap ya, makasih dok, ya makasih makasih semuanya, selamat malam, selamat bahagia ya 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 ya